Halo Kak Ariel, selamat datang, saya DMS, silahkan masuk Ini benar-benar baru dari pesawat, langsung kesini, terima kasih banyak Kak Kak, mungkin saya kasih masukkan sedikit, tapi ini kita siapa pendengarnya di Hupang, di DMS DMS, 103,5 FM Kita siapa pendengarnya? Insan muda Insan muda Baiklah, Insan muda Baiklah, Insan muda Udah eksplosinya kependekan ya, Dek Lihat kursi lu, dipendek sendiri Hehehe Hehehe Di Kupang Bukuman Ini yang saya mencoba disini Saya mengambil alih tongkat sakti dari vlog ini Yang menerikan lumayan merah Udah, udah lama Hehehe Eh, mana ini? Hehehe Oh, harusnya jam lima, ini jam lima lebih udah Ini live, kita live ya? Ya, kita live Kak Kita siap untuk mulai? Ayo Hehehe Insan muda Lahir Hehehe Di Hupang, bukan di Bandung Hehehe Hehehe DMS FM, 1035 Selamat sore, Insan muda Hai, selamat sore, Insan muda Apa kabar? Wah, seneng banget di hari Jumat ini 20 September 2019 Kita ketemu lagi nih Sama Adik dan juga ada Ada Phoebe Iya, kita bakal bareng-bareng di interview DMS Dan hari ini dengan Noah Noah udah disini, insan udah Halo Halo Langsung aja kita sabar Langsung aja Nah, buat Noah ini Insan muda Kupang pengen denger suaranya masing-masing dong Oke Halo, saya Ariel Saya David Saya masing-masing Hehehe Hehehe Oke Dan luar biasa sekali Kita kedatangan Noah di Jamais Mba Phoebe Aduh Udah pada nungguin nih Kota Kupang Nah Kota Kupang udah mau nunggu Penampilannya Noah Iya Dan khususnya buat sahabat Noah juga nih Bener banget Oke Baru Tiba di Kupang atau? Kita Baru landing Jadi dari pesawat tadi pas turun Ada sahabat Kupang juga tadi disana Di airport Di bandara Habis itu Dari sana langsung arahnya langsung kesini Oh gitu Makanya tadi gue disemukan dulu Tapi gak disemukan aja tetap gimana ya Tetap ganteng ya di ketiga Tetap lantur ngomongnya Hehehe Ini kali keberapa ke Kupang nih Noah? Tiga kali ya Tiga kali ketiga Kali ketiga Oke Gimana? Gimana nih? Perasaannya kali ketiga pada yang sama Cie Hehehe Ini yang lebih tau Lukman Soalnya kalo gue tuh Dari Kemarin kemarin Setiap disini pasti di kamar hotelnya Terus gak kemana-mana Lukman sempet jalan-jalan kemarin Kemana Kemana ya Kak Kupang? Lupa lagi namanya Cuman Ehm Apa ya Ehm Selalu ingin dateng lagi Selalu ingin dateng? Ya buat Apa ya Bikin tangan Ganganin Kupang gitu ya Iya Terutama kan kalo saya suka Memang suka traveling gitu ya Oke Berarti ke pantai dong ya? Oh iya pantai Hmm Sunset di Kupang the best loh Oh iya betul Mau nih Aduh boleh deh Abis ini kita bisa bareng-bareng disana ya Hehehe Oke dan Datang ke Kupang ini Kalau boleh tahu dalam rangka apa nih? Ehm Seperti biasa Tur Cuman kali ini Kita kan baru Release album baru Tanggal 8 Agustus kemarin Ehm Release album yang Walaupun 8 tuh kalo salah baru 4 lagu ya Iya Tapi 1 September kemarin itu Udah resmi Ehm Release 8 lagunya Terus juga Fisiknya juga udah di Udah di release juga Mudah-mudahan disini udah nyampe kan ya Iya Disini udah nyampe Ehm Yaudah jadi Kita kesini lagi Dalam rangka untuk menyanyikan lagu-lagu di album baru Di album baru Ini judul albumnya ini Jadi Adakah filosofi di belakang Dari penulisan judul albumnya? Soalnya Kata-katanya Kayak sangat mahal gitu Ehm Curhat kali itu Hahaha Tapi buat sahabat Noah nih Pengen tahu juga Judul album terbaru yang baru Oh iya bener-bener Judul albumnya Keterkaitan Keterikatan Jadi Ehm Agak-agak belakangan ya Maksudnya Kita udah bikin-bikin lagu dulu Proses Satu, dua, tiga, empat, lima lagu Habis itu lu berpikirnya Justru albumnya apa ya Apakah Apakah Sama kayak Salah satu lagu Biasanya juga ada Algum Taman Angi itu kan ada lagunya Memang Bintang Serga juga ada lagunya Ari Encar juga ada lagunya Cuman yang kali ini Ehm Kayaknya Enggak gitu Jadi lebih pengennya mewakili Proses dari pada album itu sendiri Keterkaitan sama keterikatan itu Proses dari albumnya Proses dari pendewasaan kitanya juga Proses perjalanan kita Itu yang kita angkat jadi Juru album Oke Dan untuk proses pembuatan albumnya sendiri Apa ada cerita yang khusus nih Di balik pembuatan albumnya nih Mungkin Kak David nih Oh Silahkan ya Pasti Ini prosesnya panjang sekali ya Udah tiga tahun lebih Kayaknya kita mulai mengerjakan ini Dan Sempat juga Ada recording di Kapal Vinisi juga Untuk Cari ide-ide dasarnya Harusnya sih Targetnya sih dapet lagu yang selesai di kapal itu Cuman Gak dapet Ada di Laguan Bajo juga Jadi itu ya Bukan di Laguan Bajo Ehm Gimana? Di sekitar Lombok Oh di sekitar Lombok Oke Sekitar Lombok Waktu itu di Laguan Bajo cuma Survei kapal Oh Survei doang ya Survei doang ya Oke Nah Kalau untuk Album di dalamnya ini ada berapa lagu? 9 ya Ada 8 8 sama bonus Sama bonus Ada 1 Jadi Ya Kalau lagu andalannya ini Lagu andalannya Lagu andalannya Semuanya Semuanya Jadi Apa Ini lama banget memang Karena pengennya semua lagu itu bagus Dan Kita pikir juga 8 Kayaknya angka yang pas ya Buat Biar bisa semua lagu kedengeran Kadang-kadang kalau kita punya satu abung tuh Ada Mungkin yang kedengeran cuma 4 Yang dipromosiin Cuman 4 Tapi sisanya dipromosiin Nah kita pengennya semuanya dipromosiin Makanya kayak Ada Dua lagu yang udah di Dikasih denger duluan Sekitar setahun yang lalu Itu juga dengan harapan bahwa Ditungguin sama fans kan Jadi apapun yang kita keluarin Mudah-mudahan Waktu itu setahun yang lalu Didengerin langsung Itu ada jalan di mimpi Sama my situation Terus Kalau yang sekarang Yang pertama kali kita Kita Putusin buat dipromosi pertama itu Yang wanitaku Wanitaku Terus kumpul hatimu Terus yang ketiga Ini yang nanti mau dibikin Dan video clipnya Mungkin yang kau udah bagi Kalau boleh tahu Ini album keberapa nih? Dari Noah Album kedua Album kedua? Ya Oke Gak salah lagi Mungkin mau ngajak kita gitu Ke album selanjutnya Karena kita bikin album foto Oke Boleh boleh ya Ini kota ceritanya Ini nanti Turnya Kupang Jadi kota keberapa nih Kak? Ini kedua ya Kedua ya Ya Memang tur ini Kita gak ngambil rangkaian Yang gak pulang-pulang gitu Nah Kita ambil weekend Dan ini weekend yang kedua Minggu yang kedua Kupang Ini rencananya berapa banyak kota nih Kak yang kunjungi? Sampai akhir tahun mungkin Wow Berarti banyak banget nih ya Iya Turkeling Indonesia Oke Nah Ini Sebelumnya kan Udah sukses nih Dijalani Mimpi Dan juga My Situation nih Apakah ada warna baru yang sengaja disiapkan Di single-single lainnya? Untuk single lainnya Ya Silahkan Pak Arim aja Hahaha Saya pusing Hahaha Pagi kita keongkannya dulu Iya Kalo warna baru kita pengennya setiap Di setiap lagunya memang Ada warna yang baru Ada sound yang baru Jadi kalo jalanin Mimpi Itu Pas didengernya setahun yang lalu Pasti Kalo menurut gue sih kayaknya fresh banget ya Agak berbeda Habis itu My Situation juga Udah tentu beda banget Terus wanitaku pas kemana terakhir Pertama kali keluar juga Untuk Beberapa Pasti dengernya beda Ada kita punya Apa istilahnya Arancementnya Agak sedikit Modern Dimana biasanya Apa istilahnya Bagian turun tuh Bagian turunnya Kita masukin ada synthesizer Dan segala macem Yang agak pop sedikit Mungkin di Pulau Katimu Tapi dengan Sound yang lebih Warm Tenang Habis itu ada Ada satu Warna yang berbeda Ketukan Beat yang berbeda Di Mendekati Lugu Pokoknya macem-macem lah Pokoknya satu album nih Oke Ini Sejak April kemarin ya Single Wanitaku Sudah mulai Ini ya Diputer-puter ya Dan Ini sebenernya Ada ga sih kisah dibalik Single Wanitaku ini Soalnya kata-katanya Lirik-liriknya itu Dalem-dalem banget ya Iya Mungkin untuk Khususus untuk Siapa? Mungkin wanita di sebelah saya kali ya Rasa banget gitu ya Banyak kisah khususnya Banyak kisah khususnya Tapi bukan Terutama untuk Siapa wanitanya Sebetulnya kisah khususnya Tapi lebih ke proses Pembuatan lagunya Oke Itu pembuatan lagu yang Paling panjang kayaknya Jadi Sebenernya lagunya udah Udah ada Lama banget Idenya udah ada Lumayan lama Refnya Udah ada duluan Nah Pas pembuatan Terutama untuk Musik Itu beberapa kali Berubah ya Terutama pas Tadi yang David bilang lagi Dipenisi itu Itu kita Rubah ransom ini berkali-kali Sampai paling terakhir Kita rubah lagi Jadi mustinya itu Depannya itu ga se-pelan itu Tadinya depannya itu Langsung dibuka dengan Beat yang kenceng Lagu Wanitaku Cuma kita pikir kayaknya Ah Hal yang Apa Sama Kita bikin Kita pengen bikin beda deh Jadi kita ubah Ke pelan Terus Kalau lirik Nah ini juga seru Untuk Untuk lirik lagunya itu Sebenernya ada banyak bantuan Cuma yang terakhir Mungkin orang tahu Ada bantuan dari Pongki Barata Ya Cuma sebelum itu juga Ada banyak sebetulnya Jadi selain kita sendiri juga Ada beberapa musisi besar Ada satu Salah satunya Itu ada Kin Dari The Fly Ya Itu juga sempat Tulis lirik Bahkan dia sempat nyanyiin Dia udah bikin Ini apa Lekamannya Mau kirain Ada apa Orang gitu Setelah ini kita masuk lagi Dari 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 Nanti bakal dijawab ya pertanyaan-pertanyaan kamu disini Kalau misalnya gak bisa dijawab Noah, kita yang jawab aja Oke, dan Mas Aril, ada juga teman-teman dari Noah nih Kita tentang albumnya Kalau boleh tahu untuk album yang terbaru ini Siapa aja yang terlibat untuk pengerjaannya Dan berapa lama? Oke, untuk pengerjaan, aransemen total kita semua sebetulnya Aransemen kita semua Yang mixing semuanya Mastering yang agak ganti-ganti Jadi waktu itu sempat dari tempat di musika Ada Tony Hawa, habis itu sempat kita ke Apa yang kedua? Sage Studio ya Sage sama Tapi terakhir itu Siapa? Ted Jensen, terakhir Ted Jensen masteringnya Kalau zaman sekarang sih enak, selalu mastering tinggal dikirimin audionya Sebenarnya kita gak perlu pergi ke luar negeri sana Yang mengikuti video, online Balik lagi, Ted Jensen yang mastering Siapa lagi ya? Kalau sebenarnya ada satu lagu keluar Jadi sebetulnya harusnya sembilan lagu Sembilan lagu? Sembilan lagu, tapi satu lagu ini kayaknya kita bilang Kayaknya belum siap gitu Nah itu satu lagu itu sebetulnya yang kolaborasi dengan musisi besar Sebetulnya Cuma itu gak jadi, jadi akhirnya kita gak bisa ngomongin Memang sempat denger ada beberapa lagu yang ditarik gitu ya Dari album ini gitu Jadi memang karena belum sempat diselesaikan Atau Memang botol huruf ini? Gue udah selesai cuma Oke Secara struktur lagu dan lirik sudah selesai Tapi pas kita dengerin masih ada yang kurang Itu hampir Komposisinya semua gitu Kayak ini nih apa Kayak Ambil kayak dulu juga ada Waktu pas kita pembuatan album Tangan Langit tuh sebenernya lagu Bintang Disurga udah ada Cuma waktu itu kita pikir kayaknya Eee Pernahatan kita belum sanggup Untuk bikin aransemen yang bagus Jadi akhirnya kita hold Habis itu baru keluar di album yang kedua Ini lagu yang ini juga sama pas saat ini gitu Kita pikir Ah ini belum sempurna apa Aransemennya belum matang Dan mungkin kita butuh sedikit ilmu lagi Untuk bisa bikin lagu itu lebih bagus Jadi jangan dikeluarin dulu sekarang gitu Oke Nah di dalam album keterkaitan-keterikatan ini Lagu ataupun single wanitaku di posisi pertama ya Ada alasan khusus nih Ditempatkan di posisi pertama Soalnya memang semuanya brawl dan wanita Gimana nih kak jawabannya Eee Enggak itu juga lumayan Iya apa Lumayan sebuah Apa ya Eee Jalanan ya Kita Kita tuh Eee Untuk ngeluarin single mana Yang pertama itu Melalui sebuah Rapat Jadi ada Ada dari musika Eee Kalau ada produser Produser kita sendiri juga sih Sebetulnya Dan kita Dan kita Pertimbangannya wanitaku memang karena satu Itu yang Yang apa ya Yang warna musiknya memang Eee Lebih keliatan teknologi Jaman sekarang ini Kita bisa aja ngasih lagu yang lebih enak Tapi ya Tapi ya Ya enggak terlalu ada yang bisa dikasih lihat lagi selain enak gitu Tapi paling penting itu kita bisa kasih dengar satu lagu yang memang enak didengarin Tapi juga didalamnya ada proses sebuah band Apalagi ini band kan bukan penyanyi Atau solo gitu Band itu kan semuanya dilihat Pemain keyboardnya, pemain gitarnya, pemain drumnya apa aja mereka lakuin di lagu itu Kalau misalnya cuman lagunya enak ya udah Yang nyanyi aja yang kedengaran Dan beatnya kan juga lumayan cepat ya Kayaknya pas buat lagu pertama gitu Buat pembukaan album gitu Dan bagian drive itu Kayaknya sempat dipocorin di 2017 ya Tapi kenapa kok baru 2019 ini di release Oh iya Eee Dilombok kalau gak salah Jadi memang Kan tadi kita cari ide di kapal finisi itu kan Di atas kapal Nah Ending dari Eee Kita dari kapal itu Pas kita sambung ke Eee Konser di Giri Tawangan Waktu itu? Ingin ya Waktu kita di kapal kita bisa selesaikan wanita ku Jadi kita bisa bawakan waktu manggung di Giri Tawangan Tapi gak bisa dipaksain Jadinya kita nyanyiin rasmiah disitu Oke ini untuk Inspirasi dari albumnya sendiri apa? Kalau tadi kan judul album nih Inspirasi untuk keseluruhan album terbarunya ini apa sih sebenarnya? Wow Wah banyak ya beragam masing-masing Agunya deh Pasti kita dengerin musik-musiknya juga musik yang udah pasti yang kita suka Terus kita dengerin musik-musik modern sekarang Which is Eee Kan Berevolusi terus ya Yes Lagu Nada mungkin Ya itu aja Nada itu skernya ya itu Tapi Dari sound Dari komposisi semua Sebekembang gitu Kita dengerin Komposisi-komposisi yang ada saat ini Tapi tadi Ini enak yang mana Kita coba Aplikasiin ke Arab sebagian Ini tanya agak Agak sulit dikit Ini penasaran Ini bertiga musisi Favorit atau Pandutannya siapa nih? Waduh Ada banyak ya Terlalu banyak sebenarnya Gak mungkin sih Kalau cuma satu Yang didengerin Itu selalu banyak Kalau yang Yang berkesan Itu mungkin ya sedikit lah Berapa banyak nih gue mesti sebutin? Satu aja deh Terserah aja Satu Apalagi satu jadi gak enak sama yang lain Yang lain di Whatsapp aja Gak akan denger juga sih sebenarnya orangnya Oke oke Favorit ya Untuk Kalau yang Kalau untuk yang Di Aduh Gak terlata semuanya Iya Basically sih Kita dengerin semua ya Yang menurut kita enak gitu Kalau Mas Luqman dari tadi Diam aja nih Gimana nih? Mas Luqman nih kayaknya suka fotografi juga ya? Gak sih Lebih paham aja ngerti Oh oke Karena saya Punya pabriknya Boleh dong ya kita kasih gitu ya? Sebenarnya Sukanya foto box sih Gak terlalu spesifik sama seorang Atau Ben sih Lebih suka ke genre yang sekarang sih memang Apapun nama artisnya Lebih suka genre yang sekarang aja Jadi biar lebih update gitu ya? Iya betul Kalau ngomongin genre genre Ini sebenarnya song music seperti apa sih yang Menjadi identitas Noir sendiri Di album ini Kayaknya masih Masih di pop alternatif sebetulnya Karena kita Ada Mungkin karena kita tuh abis Dulu Dasarnya Band cafe Sebenarnya Sebenarnya hampir Bawain top 40 kan gitu Hampir bawain top 40 Di awal Peter Pan dulu Ini jujur loh Lagunya pengantar tidur, teman tidur, teman galau juga Oke Dan Insan muda Yang ingin bertanya tentang Noah Bareng-bareng kita Di sore ini Boleh SMS atau WA ke 0811 381035 ya Kita bakal balik lagi nih Di interview with Noah di DMSFM 1035 Abun terbarunya ini Gimana nih Dalam proses pengerjaannya Suka dukanya Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mas David Ya seperti Seperti tadi udah dibicarakan Ini Abun paling seru sih Kalau boleh dibilang gitu Karena kita sampai ke titik gimana Harus bikin yang beda lagi Beda lagi Dan Apa namanya Dari menurut sudah banyak Kita bikin karya A, karya B Warnanya begini Lugisannya begini Dan cari yang unik lagi Jadi Proses pemilihan lagunya Proses pemilihan liriknya Itu bener-bener Menguras semua Limitasi kita sih Kita Tapi ya Bersyukur banget Sampai akhirnya bisa terwujud sekarang Oke Sangat luar biasa sekali Dan memang Butuh kerja keras gitu Mas David ya Nah kalau untuk Akses Kabar terbaru Dari Noah Ini bisa Melalui mana kemana Oke Kita punya Zaman sekarang Tadinya kita punya website Masih ada sih website ya Cuman memang orang jarang Kepula air Ada deh Habis ini dikasih deh kan Oke Dan di akhir Obrolan kita Soalnya ini Ini yang ditunggu-tunggu nih Ini yang ditunggu-tunggu sama Insambuddha juga Sahabat Noah juga Lagu baru ya Sudah nyanyi ini Nyanyi itu Rave-nya nih Kupul Katimu Ya kita nyanyi rave-nya Terus Nanti kita bakal bawain beberapa loh Lagu baru Besok itu Jadi kalau misalnya Mau ada yang persiapan Biar bisa nyanyi sama-sama Visit aja Di Youtube channelnya kita Ada semua lagu baru disitu Mudah-mudahan yang kalian hafalin Yang kita nyanyiin sih Mudah-mudahan Nah kalau ini udah pasti kita nyanyiin Upang sih haplah semua Mudah-mudahan Ini single kedua Tapi saya nyanyiin rave Terkenak kekasihku Berikan ruang untuk rindu Sehingga reda deru ragumu Kan ku perlu hatimu Terima kasih Kalau update mungkin sekitar dua Itu aja yang lebih gampang diakses Oke Nah nanti kita minta Nyanyiin sedikit Tapi sebelum nyanyi Mungkin ada yang mau disampaikan nih Buat sahabat Noah Kupang Dari Noah nih Ya buat sahabat semua Senang banget kita ada di Kupang lagi Ya man ya Belum masih pusing Betul Mas Rukman jauh banget Kita sesuai dengan harapan Waktu dulu kita pernah ajak Kita ketemu lagi Di mana kiri kanan Disimpan ya kak Yasa Iya Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan